Peringatan Hari Buruh Internasional yang jatuh pada tanggal 1 Mei 2020 diperingati oleh Persatuan Jurnalis Belu Perbatasan Indonesia Timor-Leste Pena Batas dengan berbatasi kepada masyarakat yang ada di beberapa desa yang langsung berbatasan dengan negara Timor-Leste Di tengah pandemi virus COVID-19 saat ini, para jurnalis yang juga merupakan pekerja pers turut serta memerangi dan mencegah penyebaran virus COVID-19 bergugah hati untuk membantu masyarakat khususnya para lansia yang notabene kesulitan untuk mendapatkan APD juga sembako di tengah pandemi COVID-19 Oleh karena itu, dengan segala keterbatasan serta niatulus para jurnalis, masyarakat yang ada di sekitar perbatasan diberikan bantuan dengan sembako dan juga APD Aksi ini pun dilakukan dengan cara mengunjungi rumah para lansia sehingga mengurangi kerumunan masa dan mengikuti protokol kesehatan Aksi yang dilakukan para jurnalis pada momen Hari Buru Internasional ini difokuskan pada para lansia serta masyarakat yang kurang mampu Sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dapat meringankan beban dengan bantuan sembakal serta alat pelindung diri Sementara itu, pada momen Hari Buru Internasional ini juga, para jurnalis turut ambil bagian dalam menyuarakan pekerjaan jurnalis sebagai sebuah pekerjaan mulia Terlebih di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang saat ini melanda hampir sebagian besar negara di dunia Emiliana Lelo, warga desa Dirun, mengatakan di tengah pandemi COVID-19 ini Masyarakat kesulitan untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan sehari-hari Dengan adanya bantuan dari para jurnalis ini dapat meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari Karena penyakit datang ini kami tidak kerja, jadi selama ini kami hanya di rumah saja Sementara itu, Stefanos Dlepayong, Ketua Tenebatas RI FBPL mengatakan Ketika pada momen hari buru internasional ini, para jurnalis di perubahan Indonesia Timor Leste Tergugah hati melakukan bagi masyarakat yang saat ini sedang mengalami dampak COVID-19 Terkait pembagian sembako hari ini yang kita berikan kepada masyarakat Khususnya warga Lansia yang terdampak COVID-19 Ini inisiatif dari teman-teman, kerelaan dari teman-teman untuk memberikan dari kekurangan Berupa sembako dan itu kita kemas dan kita berikan kepada masyarakat Lansia yang berada di wilayah perbatasan Karena setahu kita wilayah perbatasan ini sangat jauh dari jangkauan kota kebupaten Sehingga kita memilih wilayah yang paling pinggir dari perbatasan Tujuan kita mungkin dengan adanya bantuan sederhana ini Bisa membantu perekonomian masyarakat khususnya warga Lansia Dari kebuatan Belu NTT, ada Rachel melaporkan dari PNTV